Pemirsa perbaikan runway Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu, Sulawesi Tengah sepanjang 2.250 meter ditargetkan dapat beroperasi pada 11 Oktober mendatang. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Jonah Hamonangan dan Juru Kamera Hanil Revalino. Jonah, sejauh ini bagaimana perbaikan landasan runway di Bandara Mutiara? Ya, Julita, betul sekali saat ini memang masih dalam tarah perbaikan, khususnya runway yang ada di Bandara Palu Mutiara Sis Aljufri, di mana runway ini memiliki panjang 2.250 meter, di mana kerusakannya sepanjang 250 meter. Jadi bisa dikatakan bandara ini mempunyai runway aktif sekitar 2.000 meter. Tapi meskipun memiliki aktif sampai 2.000 meter, masih bisa dipakai terlihat dari aktivitas yang kami pantau dari tadi pagi hari. Ada pendaratan dari Hercules, pendaratan dari helikopter, dan juga pendaratan dari pesawat komersil. Mulai dari pesawat tipe Boeing 737, Airbus A320, dan pesawat jenis lainnya. Yang pasti, semakin hari Bandara Mutiara khususnya terus membaik, baik dari aktivitas dari penerbangan komersil, maupun juga aktivitas dari dorongan logistik sendiri. Dari pantau kami di lapangan, petugas khususnya sudah datang tadi pagi, di mana mereka sudah mulai memperbagi airport. Di mana dari Jakarta sendiri, dari Kementerian Perhubungan menjadwalkan tanggal 11 Oktober airport sudah dibuka. Atau selamat-lambatnya 12 Oktober. Itu dimaksudkan adalah airport bisa aktif operasional seperti biasa kembali. Terkait dengan kerusakan lain, seperti kerusakan yang ada di terminal, itu memang cukup parah. Mulai dari kaca pecah, pelafon rusak, dan baru bisa melaksanakan perbaikan kira-kira 3 sampai 4 bulan sendiri. Untuk airport, khususnya yang ada di departur ataupun keberangkatan, memang masih kacau. Jadi bisa dikatakan sistem elektronika masih belum lancar, jadi masih memakai sistem manual. Untuk ETC atau Menara Pengawas Udara, memang sampai saat ini kita masih memakai sistem yang dipakai militer, atau sistem portable ETC. Lokasinya ada di sebelah kiri. Bisa dilihat, ini adalah ETC yang dipakai. Ini memiliki dari teknik angkat udara. Jadi inilah yang dipakai ketika dalam kondisi operasi militer. ETC ini merupakan ETC yang dipakai dalam kondisi darurat saja. Dan ini dimiliki oleh Komando Operasi Angkatan Udara. Jadi memang kalau ETC-nya sendiri, sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan rencananya akan dibangun ETC baru. Jadi ETC baru itu nanti rencananya akan dibangun, khusus untuk penerbangan kopersil yang ada khususnya di teknik angkat udara. Terkait dengan aktivitas yang kami lihat dari pagi, untuk penerbangan komersil itu cukup banyak. Dari Line Air, Batik Air, bahkan juga Garuda. Untuk rute-rute, khususnya rute-rute yang ada dari Palu, itu menerbang seperti ke Luwuk, ke Balikpapan, ke Gorontalo. Ada juga yang terbang ke Jakarta. Tapi beberapa memang ada yang di-cancel. Dan kami juga sampai saat ini masih belum mengetahui, kira-kira sampai kapan penerbangan itu akan bisa-bisa take off. Yang pasti, antrian masyarakat khususnya akan naik ke penerbangan komersil cukup banyak. Jadi itu mulai kami rasakan, mulai dari tadi kami antri masuk ke dalam airport, dan mulai sekali begitu membludaknya airport, bisa dikatakan banyak sekali ekstra flight yang hadir. Terkait dengan penerbangan logistik, jadi memang penerbangan logistik khususnya dari Indonesia, yang dari Hercules, dari teknik angkat udara, memang cukup banyak. Jadi kebanyakan dari mereka merupakan penerbangan yang datang dari Jakarta. Jadi dorongan logistik itu menandakan bahwa logistik sendiri dari Jakarta sudah cukup banyak. Ada juga penerbangan dari pantauan kami tadi adalah Hercules dari Malaysia, lebih tepatnya dari Royal Malaysia Air Force, di mana terbang menggunakan Hercules C-130J, yang jelas-jelas bahwa Hercules tersebut membawa dorongan logistik. Jadi pantauan kami penerbangan memang untuk airport, aktivitas yang ada di Bandara Palu, Mutiara Sis Al-Jufri ini sudah mulai membaik. Bila dibandingkan dengan 8 hari yang lalu, ketika kami sampai di Bandara Mutiara, di mana bisa dikatakan bahwa seperti keadaan operasi militer, jadi benar-benar Bandara lumpuh. Jadi hanya ada aktivitas penerbangan Hercules saja. Ditambah lagi dengan tidak adanya aktivitas operasional penerbangan sibil, itu saja menambah cukup keruh penerbangan kondisi dari airport sini. Ditambah lagi dengan kalau kita lihat atau mungkin perhatikan beberapa yang lalu, di mana masyarakat sempat menyandera airport. Itu menunjukkan bahwa masyarakat ingin berbondong-bondong keluar dari airport, atau bisa dikatakan keluar dari kota Palu. Tapi sampai saat ini, kami sudah melihat bahwa kondisi di airport yang ada di Palu sudah cukup kondusif dan cukup baik, dan penerbangan sipil sudah mulai membaik secara operasional. Yang pasti untuk penerbangan-penerbangan komersil, banyak dari mereka yang keluar dari kota Palu, bukan karena ingin menyelamankan diri, tapi bisa dikatakan adalah banyak dari mereka seperti relawan, atau mungkin dari tenaga medis yang memang sudah habis waktunya, mungkin secara seminggu, atau mungkin akan di-upload atau diganti, dan mereka sudah kembali ke kota asalnya. Julita? Baik, Jona, apakah proses loading logistik ini telah dapat dilakukan di Bandara Mutiara? Ya, Julita, terkait dengan loading logistik saat ini sudah berjalan dengan optimal, dan juga dilakukan secara manual. Jadi untuk mobil kendaraan, seperti mobil pendorong logistik, seperti mungkin truk penarik, atau mungkin kendaraan-kendaraan yang biasa beroperasi di airport, sudah mulai beroperasi dengan baik. Bisa juga lihat di belakang saya, ini merupakan salah satu bentuk dari logistik. Jadi memang cukup jauh, lebih tepatnya ada di samping taxiway. Ini adalah logistik yang memang baru sampai, khususnya dari Hercules. Jadi kurang lebih satu jam lalu, ada Hercules yang landing dari Makassar, di mana menurunkan logistik, dan logistik itu memang diturunkan persis di samping taxiway. Jadi ini mungkin salah satu strategi, agar mungkin ketika Hercules sudah dropping logistik, mereka bisa langsung take off lagi dan kembali. Jadi betul-betul bisa dikatakan bahwa operasional dari Hercules, yang khususnya di kota Paluni sangat tinggi, dan itu juga menunjukkan bahwa pergerakan atau manuver dilakukan, untuk memulihkan kota Paluni sudah baik. Jadi bisa dikatakan bahwa ini merupakan salah satu cara pemerintah, agar kota Paluni, juga beberapa kota lain yang ada di Sulawesi Tengah, bisa berjalan dengan optimal. Dan juga kalau kita lihat, dropping logistik juga ada, dipakai khususnya dari angkutan udara lain, seperti dropping dari pesawat kepolisian, bahkan juga dari pesawat kargo, dan juga dari pesawat-pesawat komersil, dari pesawat Line Air, Batik Air, mereka juga terlihat membawa beberapa dropping logistik. Itu kita akan merasakan ketika melihat langsung di samping, jadi ketika para penumpang turun, itu banyak juga dari awak-awak, khususnya dari relawan mereka naik-naik ke atas, dan juga mengangkat beberapa dari barang-barang logistik. Julita. Jonah, terima kasih atas informasinya. Itu dia pemirsa laporan Jonah Hamonangan, dan juru kamera Hanil Revalino, langsung dari Bandara Mutiara, Palu, Sulawesi.